Like you, be strong to hold the powers of the sun Halo teman-teman, balik lagi di channel Walcox Kali ini gue bakal main game RPG legendaris PS1 Jadi game ini merupakan game RPG yang paling seru banget story-nya Dan juga paling banyak diminatin sama para player PS1 pada jamannya Ya, apalagi kalau bukan game Suikoden Dan gue sekarang bakal main game Suikoden 1 Buat teman-teman yang belum pernah cobain gamenya, gue saranin Kalau kalian bener-bener suka sama game RPG, kalian cobain deh main Suikoden Terutama Suikoden 1 dan Suikoden 2 Suikoden 3, Suikoden 4, dan 5, semuanya aja deh Karena semuanya bener-bener menarik Tapi gue saranin kalian mulai dulu dari Suikoden 1 Karena disini semua orang mulai main game ini Pasti dari Suikoden 1 untuk tau ceritanya kayak gimana Ya, dan gue juga disini mainin game Suikoden 1 dengan versi bahasa Indonesia Pasti kalian yang udah pernah mainin ngerasa nostalgia banget Terutama gue, gue juga nostalgia banget ini Dan apalagi pake versi bahasa Indonesia Karena mungkin dulu juga gue gak tau detail ceritanya kayak gimana Karena pake bahasa Inggris Dan juga gue dulu masih SD Bahasa Inggris gue juga berantakan Jadi disini gue mau bener-bener full nostalgia dan paham banget Alur ceritanya kayak gimana Nah, yang kedua Gue main PS1 ini Dengan FPS XE yang bermodelkan HD Jadi ya lumayan lah Gak bikin sakit mata Jadi bener-bener lebih Lebih apa ya Lebih keliatan Karena kalau dulu itu grafiknya Wah, gue gak tahan banget Buat maininnya lagi Karena sekarang gue udah punya settingan Yang menurut gue Menurut gue ini HD Mungkin gue jadi lebih tertarik banget sih buat main gamenya Yuk, kita langsung aja ke videonya Gimana keseruan kita bernosalgia di game Suikoden ini Dan terutama Suikoden 1 Check it out Ya, ini jadi interface depannya Sebelum kita kasih nama Gila ya, suaranya nostalgia banget buat gue Gila gue main game ini tuh Kalau gak salah 2 class day Dan gue juga mainnya di rumah temen gue lagi Tapi game ini gila Nostalgia banget buat gue Dan seru abis Legend abis game ini Yuk, kita mulai aja gamenya Pertama gue mau namain dulu Namanya Kalau kalian ngikutin Di komik-komik Atau story realnya Yang dibuat sama developernya Namanya itu Tyr Atau kepanjangannya Tyr Magdal Magdal Ya, kita udah buat Ya, jadi ini di Kasih kerajaan Suikoden 1 Sejujurnya gue juga udah lupa Namanya apa Kita cari tau aja Yang pasti ini bapaknya guys Namanya itu Theo Ya, jadi Theo Ada masalah apa Tyr? Apakah kau gugup? Tenang saja Audensinya akan selesai dengan cepat Kau cukup pikirkan seperti biasa Kaisar itu keras Tapi tidak perlu Ditakutkan Oh, jadi kita disini Dikenalin dulu Theo ini Kalau gak salah General General dari Kaisar Disini ya Jadi Kaisarnya punya general Dan general tempurnya itu Theo ini bapaknya Dan kita ini Anaknya dari general tersebut Mau dikenalin ke Kaisarnya General pasukan Kaisaran Dan anaknya Tyr Magdal Jadi gue sesuaiin aja Namanya sama yang ada di komik Hadir audiens dengan Kaisar Gila Nostalgia banget Suaranya khas banget guys Gue belum pernah nemuin RPG-RPG Yang kayaknya suaranya tuh nostalgia buat gue Gimana menurut kalian? Apa gue doang? Atau kalian juga Yang pernah main game ini Bener-bener apa ya? Kalau kata Mungkin bisa dibilang gue alay Itu nyentuh banget Salam Theo Apa kabarmu? Terjauh daripada saat kita bertempur bersama Di perang pewarisan yang mulia Oh jadi dia mereka Perang terakhir di pewarisan Gantar hebat Tepuk setuju ini Tentu Itu adalah ucapan general besar Yang gue bilang tadi Dia adalah general besar Sebenernya kalau Misalnya general-general itu Yang gue tau Itu gak semuanya bisa disebut general besar General-general itu bisa disebut general biasa Tapi yang disebut general besar itu Biasanya General-general yang punya story Atau punya Apa ya? Pencapaian yang hebat lah buat negaranya Seperti yang Negara kota Jouston itu rumit Tapi dengan general Theo Yang urus kita bisa Ya kan? Yang tercintaku Prak Mereka benar-benar tetap hitung Lalu dia mengasih pedangnya Bawa lagi sama pedang Prak Walaupun gue gak tau sih Story pedang Prak ini Yang gue tau Pedang-pedang Victor Dan lain-lain Kalau mendapatkan Sejaga diri Theo Udah udah sekarang kita guys Jadi kau putra Theo Thier Sungguh raut wajah yang menajubkan Set Tau dari mana dia? Pernyedukun Dan negara utara Aku tak mau Kita jadi anak Anak bandel Jangan lah ya Yang lagi jadi anak baik-baik Karena gue yang gue suka Dari Seikoden 1 Walaupun favorit gue Seikoden 2 Tapi Karakter gue Gue lebih suka Karakter utamanya Seikoden 1 Karena story-nya itu Gila banget Kita liat ya Tau yang mulia Manti kemarin kasih Ya Kau semua anak muda yang menarik Semoga beruntung Tyr Saya dibilang menarik guys Padahal gue cuma jawab Iya doang Cuma anak nantil dan tiram Sama melampaui ayahmu Mantap Anak muda Laki-laki Anak pertama Pasti gitu sih Selalu disuruh melampaui ayahnya Kalian gimana guys Kalian juga disuruh melampaui ayah kalian gak? Kalau iya Itu wajar sih Kalau kalian disuruh Biasa-biasa aja Baru itu aneh Tandanya orang tua kalian suka Apa ya Sayang Sayang sama kalian Siapa nih Kita langsung aja ya Ini kita gak ada hal yang penting Disini seingat gue Nah disini kita ketemu Ruangan Krazy Kau akan melapor pada mau esok hari Jadi ini Apa ya Instruktur kita Krazy Putra Teo Siapa namamu Kau tak peduli Kamu putar jenis besar Kau tak akan mendapatkan Perlakuan khusus mengerti Siap bos Ini pulang Kalau disuruh pulang Sudah Lapor dulu Sudah Aku memastikan Aku akan Aku pun kaget Kalau ditempatkan Di bawah pecundang Puset Dalam Satu organisasi aja Bisa saling ledek ya Tapi biarkan saya jatuh Game ini sangat khawatir Yang manusiawi aja sih Ini jalan sendiri guys Lah Ya Oh ya Grammister Gue lebih hafal Sikoden 2 Sejujurnya Karena gue namatin berkali-kali Tapi Sikoden 1 ini Karena dulu mungkin Grafiknya terlalu jelek ya Kalau sekarang Bisa dibikin lebih HD Mata kita lebih Lebih aman Kalau dulu benar-benar kacau Gremio selamat datang Tuan muda Bagaimana apa Semua lancar Jadi Gremio ini temannya Kalian yang udah main Pasti tau ya Kita langsung aja Kalau cemas Gremio Tuan Teo Aku tak sadar Ada anda Saya memang ngeliat gitu Dia ada di sebelahnya Gede begitu Dan nampaknya Kau perlukan hanya Tiro Jadi Ngomong Tuan Muda Ted datang Untuk selamat Nah Ted ini Ini Karakter penting juga guys Nanti kita lihat ya Buat kalian yang udah tau Pasti tau lah Ted itu siapa Karakternya sangat penting Kalau gak salah Kita disuruh ke atas Nah buat ketemu si Ted Ted kudengar kabarnya Tiro Tunggu kaisar Buka Silahkan semuanya Tolong Ayo perikamar Semuanya oke Dan Sahabat dia banget Oke Dia udah ikut ke party Ini kalau gak salah kamarnya Ya Bener Biar kan aku Aku bersama Tuan Teo Ya tentu Gak apa-apa Kita gabung aja Hebat Aku tau teman Aku tau kok teman yang baik Ini Yang salah Penting Orang Seperti apa Kaisar itu Senir Istana Windy Apakah dia cantik Ayo Cintakan semuanya Kita ceritain sama Ted Sahabatnya Begitu Oh dia pengen bertemu Menurut gua Ini Ted ini kan Apa ya Misterius banget Kalau kayak di Naruto Itu dia Itachi nya Jadi setiap ucapannya Kayak ada plot twist Gitu deh Tuh Kayak dia mau ngomong sesuatu Ada yang diceritakan Bisa kau rahasiakan Bisa kau janji Jangan bojorkan Apa ya Aku baru dipanggil nih Untuk makan Bagi Bincang lain waktu Oke kita makan Ya jadi kita makan Disini makan apa nih guys Kelihatan juga ya Belasnya sudah terisi Mantap Belasnya perhatian Semuanya Bersama Menuju utara Terutama Jauhara Kalian sepenuhnya Mendukungnya Siap Cleo Gremio Ya pak Jadi Karena dia ini Anak apa ya Anak yang istimewa Karena kejentral Jadi dia punya banyak pengawal nih guys Oke Gremio Ada Cleopan Dan juga Fert juga ini Ini tegusku Dan lagi melayani tuan muda Juga senangan bagi diriku Mantap Senang Mendengarnya Kau terus mengawasi dia Cleopan Aku mengharapkan kalian juga Siap Tentu saja pak Oke kita lanjutin aja Disini cuma makan-makan aja Kita makan-makan Untuk anakku Kekaisaran Oh jadi Bener-bener dikenalin Ke Kaisar itu Disana hal yang Penting banget ya Sepertinya sebentar nih Aku takkan bisa melihat Wajah mutir Oh dia mau tugas nih Keluar kota Dinas kayaknya nih ASN juga Apa dia ya Baiknya diribukannya Kami takkan bertemu lagi Oh iya tentara ya Termasuk ya Tentu Tuan Theo Jadi masih banyak Banyak perang ya Yuk Lah gak mau bangun Oh harus dibangunin Manja banget Sudah nih Kalau terbangun Selamat pagi Dengan tuan muda Malah akhirnya Pasukan Oh iya ini Kita laporan dulu guys Ada orang disini Ini gak ada Kita turun Eh Ini gak bisa lari ya Ini pahan yang Salah satu bodyguardnya Sama Cleo Oke Pan gabung Cleo gabung Eh Td ketinggalan Aduh temuin Oke Nah sekarang Buat yang pertama-tama itu Kita ke Tempatnya Cikraze Laporan yang tadi itu loh Jadi kita harus Laporan dulu nih Buat Kayak semacam apa ya Minta instruksi gitu Kita harus kemana Karena kan dia Instruktur kita ya Pas dari itu Tadi di 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 Nah Oke Lapor Jadi ini anak Teo kau telat Kau ini sebenarnya Semua hidup Buset Dia yang betul Semua Baik-baikkan Aku cuma bilang sekali Timur laut Baca bintang Kesana Bahukan aku hasilnya Apa kau dengar Katakan dimana Mission Island Timur laut Bisa paham yang aku katakan Buset Dia ngeremehin kita Guys Masa jawab doang Gak bisa kali Ada sisda Ini adalah sisda Yang semuanya Ada kapal Yang akhir-akhir Siapkan Dragon Kenaip Oh ya Jadi kita Bakal naik Naga Naganya Flats Udah beres Belum Bagaimana Kandangnya Itu Suatu tempat Disana Tolol Buset Dikata-katain Liatin aja Kita kasih Paham Guys Nah Sekarang ini Kita harus Naik Naganya Si Fats Tapi sebelumnya Kita siap-siap Dulu Kemarapan Hal yang Amat Wah Dia juga Marah Dulu Mau marah Ya Ternyata Kalau kita Dikata-katain Eitir Kita Kita akan Naik Naga Dan Asli Dan Ayo Mari Kita Pergi Waduh Udah Ngasabar Siapa yang Ngasabar Naik Naga Suali Naga Indosiar Rumit Baik Itu Jadi Kita ke Fats Fats Itu Disini Nih Terima Apakah pasukan Kaisaran Aku Fats Dragon Kena Pelatihan Dan Ini Nagaku Black Perkenalkan Diri Tampang Hitam Dia Fats Dia Manis Kan Jadi Kau Akan Pergi Ke Madison Island Bersama Mengantar Mudah Sekejap Pake B Sekejap 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 Kalau Ini Cuma Bocah Buset Apa Apa Katamu Kau Sendih Juga Bocah 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 300 Tahun Buset Baik Segera Pergi Dia Sebut Aku Bocah Jadi Perjalanan Berat Dia Bilang Ted Ini Umurnya Lebih 300 Tahun Guys Nanti Diceritain Kayaknya Apa Bener Apa Dia Cuma Ngomong Asal Lomong Masuk Keranjang Di Punggung Ya Oke Kita Naik Let's Go Let's Go Kalian Siap Pengar Atau Jatuh Nanti Meski Aku Peduli Jika Ada Yang Jatuh Buset Jangan Ribut Di Oke Black Pergi Galak Juga Percat Masih Mudah Ini Bang Mantap Lah Mana Kitanya Hilang Guys Tadi Bukannya Di Punggung Ya Hilang Dong Gila Tinggal Tinggal Bawa Jatuh Oh Ini Magic Island Ini Dia Ngebut Bikin Pusing Tugas Selesai Aku Sampaikan Selesai Harus Apresiat Si Guys Buat Orang Yang Translate Ke Indonesia Karena Ngarut Gua Itu Bagus Nah Sekarang Kita Ketemu Luke Tak Biasanya Pengunjung Pulau Ini Aku Harus Sambutan Yang Pantas Wind Wind Punya Wind Run Ya Waduh Malam Kita Udah Lawan Kita Harus Pakai Serangan Terbaik Sambutan Jangan Depan Pakai Karena Kalau Seinget Gua Disini Itu Kita Mulai Buat Untuk Ketemu Lechner Jadi Musuh Yang Paling Berat Disini Ya Ini Musuh Lekner Iyai Tonjok 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 Mampen Pental Tapi Ada Efeknya Ya Kalau Si Pan Pan Ini Ngeluarin Apa Skill Dia Langsung Balance Karena Dia Nggak Bisa Juga Kita Pegar Mati Mati Nice Kapak Bacok Semati Kan Semati Jangan Kita Tes Dia Kayaknya Kalau Kalian Luar Biasa Menang Kami Ciku Semacam Itu Aku Takjub Pasukan Istana Kayak Pak Kami Masa Dian Kami Atau Apa Tenang Saja Aku Tahu Siapa Kalian Dia Tahu Kalian Mau Ketemu Mulai Di Lagnet Bukan Aku Cuma Ingin Juga Lagnet Kurasa Kalau Memang Asli Lewat Memang Asli Lewat Sini Tahu Terhormat Oke Kita Dibilang Tahu Terhormat Guys Tahu Lagnet Kelas P1 Dan Pada Tahun Menurut Gue Bentuk Suikoden 1 Kayak Gini Sudah Keren Bang Sih Karena Ada Pesaing Nya Krono Cross Itu Nggak Menurut Gue Grafiknya Lebih Bawah Tapi Story Nya Dapat Juga Oh Ini Lagnet Oke Kita Ngobrol Wah Ini Masih Budaya Aku Menantikan Mewutusan Dari Kekaisaran Astaga Senggutusan Yang Manis Tahu Nih Manis Bagaimana Perasaan Ditanya Maaf Ini Kekaisaran Bila Manis Aku Sudah Siap Masa Konfusen Ikut Ya Jadi Kita Disini Mau Diapain 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 Kalian Nggak Ikut Hei Mereka Ikut Kita Doang Ya Kita Diramal Kalau Nggak Salah Disini Ya Diapain 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 Nama 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 Yang Amat Akrab Aku Penyak Tugas Masa Depan Di Gintang Di Bulan Nggak Ya Tapi Masa Depan Tidak Motlak Diapain jadi kita disuruh ayo ada lagi gak jadi menurut aku tadi bisa bilang lebih banyak gue kayak tembus oke kita lebih oh itu ya efeknya oke 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 guys kita udah beres kalian pasti bosan akan kuminta lo ngantarkan ke pantai ya lo waduh hingga ngeblink doang disini lagi bawa tim setarkannya ke pantai dan jangan pakai tipuan kalau dengar roh dia disering nipu ya aku takkan bisa topo kan jangan pergi jai like not lihat kita semua nunggu lihat bahwa ini yang nyata berjalan saat fire crystal jadi Cleo ini dikasih rune ya dikasih skill hapi saya ingatlah yang kupatahkan siap semuanya tutup mata kalian kita dilepon oke windrun mereka amat telat kita mau ditinggalin gak tuh bener-bener pats nih ya ini diterain satu-satu ini kalau ada udah 108 detailin semuanya gimana ceritanya satu-satu tiga hari tiga malam baru beres kayaknya nah lo jatuh gak tuh si Ted ini Ted nya emang punya karakter yang awas bocah mending jaga mulutmu sudah cukup aku bosen dan keributan jadi Geremio ini yang paling injak kayaknya ya sudah waktunya cepat naik atas atau akan kami tinggalkan oke naik naik jangan sampai gak ada lagi ya kami sudah naik sial sesak di dalam sini oke black kembali ke ribu kota gimana ya ini besak-besak kan pantat maganya aja ada kecil gimana gak ada sepesikan terbang lagi iya iya gak ada lagi guys gimana kita dijatuhin sama neganya guys gak ada di punggungnya gimana ya iya kita udah sampai di Gremister bener gak sih bacanya Gremister Gremister ya itulah pokoknya umumnya baru tau kan mungkin sekalian lihat-lihat apakah mau mau pergi ke teater juga black wah dia gak ngomong dia marah ada masalah apa nih kita bergerak ya oke siap ada bodyguard akhirnya kembali keusahaan cepat segera akan asal konfusion bos tuh terasa tugasnya nampaknya kalau transformnya payah jadi buat siap untuk tugas berikutnya boleh ada kanahan semuanya benar kanahan ngomong ngomong gitu gimana dengar baik-baik Timur Gremister kawakan kota Rockland Timur ya guys ke Timur teman-teman mengerti Rockland Timur Gremister untuk satu alasan kota ini telah dengar membayar pajak jadi kita nagih pajak untuk satu alasan tak membayar ini dia ngulang-ngulang doang kayaknya ya dia tugasnya seperti robot jadi diulang lagi nih itu benar kok kan lumayan dipentung pakai tongkat gue nih pembayaran pajak mereka telat bilang pajak nah tuh kan dimarahin dia yang ngomong mulu sih benar kan berhenti ngoceh tuh bukan idiot kanan aku menyuruh tutup mulut kalau dia yang tutup mulut eh aku pad loop ini banget ya polos eh aku maaf guys aku pajaknya namanya itu greedy dan bawalah kanan bersama kalian eh dengar kalian aku atasan kalian dipasukkan kaisaran melawanku semuanya malam kesan enggak hal sombong ya segera segera pergi ke rockland oke apa kalian ini nah ini kita ke tuan jadi buat lagi pajak apa ini masuk apa mau kalian nah mana yang bawel tadi apa kamu aku kanan dari komando teman krejit suruh gredi segera keluar kemanan krejit apa ya pak segera tunggu sebentar dipanggil si greedy yang gak bayar pajak disini aja pajak kita guys apa penelusian dan mengalur lagi segera usir mereka ke alam tumbuk mereka pasukan kaisaran si mereka sibuk cepat segera apa pasukan istana kenapa kaisaran kenapa tak bilang lebih cepat idiot dia udah bilang ya kadang-kadang suka nyalain orang guys jangan suka nyalain orang ya salam salam buat ada pasangan kaisaran kenapa kalian datang ke kota padahal ini silahkan masuk kan tadi dibilang buat nanti pajak dia nanya lagi enggak nampaknya kau hidup dengan nyaman disini tidak sama sekali pak lupakan kau tahu alasannya bukan tentu pak soal pajak benar kami juga kesulitan soal itu begini ada bandit katanya ada bandit di gunung seifu telah meramput penduduk desa kami tidak bisa memungu pajak dari dan mengirim kepadamu tapi senang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan apa maksudnya karena kalian datang pasukan acuan menjilat supaya kita menyingkirkan bandit bagus bagus itu juga idenya dengan jilatnya bandit baik lemat mereka seperti lalat bisa kalau bisa bertarung sama beri kejadian pada bandit benar tentu tentu siapa ya ini kalau nggak salah Oh bukan ya markas mereka jadi kita ada cewek tukang ah Marco kamu bertanding ya dia sih tukang judi guys ya jadi kita udah beres judi tadi gua judi lumayan banyak ya dapatnya 20.000 pegangan awal sekarang kita ke bandit ya ke bandit itu ke kanan saya inget katanya kita coba ke kanan ke mountain ya ini ini mountain Seifu atau gunung Seifu nah ini dia akhirnya gunung Seifu kalian jangan ketakutan cuma karena para bandit siapa yang ketakutan kenapa pun juga ini dia pangkau yang di depan dibilang yang takutannya orang di depan enggak terdiam pergi sana aku memilih aku di belakang tusuk dari belakang baru tahu rasa ini menarik bukan teteh tolong jangan bicara begitu mudah bayangkan diri mau ke gram yang melindungi anda ayo ayo pergi tenang guys aku ini kuat ya jadi kita udah sampai nih guys di tempat bosnya nah di mana banditnya disini adanya 1 semut semutnya sih itu semut guys katanya ada bandit disini sebenarnya kita itu emang disuruh kalah karena bosnya ini kuat banget guys cuma dan semut-semutnya itu kalau kita bunuh juga bakal muncul-muncul lagi jadi percuma aja sebetulnya skill botol kan dia datang lagi kita mukul juga cuman satu emang kita disini suruh mati sebetulnya biar nanti si tepnya itu ngeluarin skill sol eater ya jadi salah satu rune atau 27 rune di suikoden ini ini terurun ya lebih tepatnya salah satu sol eater ada di suikoden 1 di tet dan juga ada di suikoden 4 karena suikoden 4 itu nanti juga ada tet kalau kita lihat dari timelapse nya yang gua lihat itu nah ini guys ya pertamanya suikoden urutan waktunya itu pertama itu suikoden 4 suikoden 4 suikoden 5 suikoden 1 2 dan terakhir 3 kita akan mati idiot apa yang kau bilang lindungi diriku teman muda ayo kabur wah dia ngajak kabur enggak lah entah apa kita mampu untuk itu kabur aja takut nggak mampu bertindak lah ya semuanya menurut aku punya ide gimana oke tet apa jangan sembarangan kita percaya lah ya percaya-percaya nah kita lihat nih nah itu true rune sol eater yang keluar gila ini rune favorit gua sih karena apa ya cuma karena rune nya sakit doang tapi dia itu efeknya gila gitu makan umur apaan itu head bagaimana kau bisa sorry tapi aku tidak bisa menjelaskan ya masih sorry ya guys bukan maaf aku akan ceritakan dirumahmu jangan sekarang pokoknya asingkan bandit dan pulang ke gramister oke kita cari banditnya pas dari banditnya oleh kaisar emas Barbarossa ya jadi kita udah keluar dari gua yang tadi ternyata itu cuman gua gua begitu doang dan ternyata banditnya enggak ngumpet disitu guys nah ini dia bandit-banditnya Farkas namanya ya ya kita dapat tamu tak biasanya ngomong kalian dengar para bandit aku kanan semuanya pasukan Kaisaran dari Kaisar emas Barbarossa datang memberi pelajaran ke kalian sama segera kalian pencuri pajak loh kalau dengar itu dia bilang kita pencuri pajak dengarkan petugas sombong apakah sikap Pak beliung si dunia waduh kenakan dirimu juga eh peduli apa usaha dia nggak peduli sungguh ramah pokoknya dia pernah berjitu si dunia kalian perapok pajak yang cepatnya selalu terluka loh jadi terbalik dia yang nyalahin kita jadi kesempatan mereka Hai nyar bandit jika kalian tidak menyerahkan kalian akan menyesal Oh dia paling sombong mau bertarung ayo serah Hai gua banyak di banditnya Hai di kita yang disuruh ngelawan ujung-ujungnya dia cuma ngopek aja terus yuk Hai nomadis kita lawan ya otomatis aja biar pencuri cepet biar ngirit-ngirit juga otomatis lagi pada monek level semua tapi belum ya ya jadi kita udah kalahin Oke ya sekarang kita lawan parkas sama si dunia udah sih kita serang dulu si dunia nya kita unit ke dunia ada unit sama siapa ini rune ke dunia lagi ke dunia lagi oke waduh langsung mati sakit banget coba lupa ngeluh tadi ya Hai kayaknya udah deh gua udah ngeluh Hai waduh biar kita juga Hai hampir tewas kiel dulu Oh enggak emang darahnya sedikit Hai gremio nih darahnya sedikit mas sedikit juga gampang mati ya hero kita enggak mati untungnya nah si dunia nya mati oke lebih gampang karena damage menurut gue damage yang paling gini kayaknya di dunia akan 40 kalau dia bisa 60-an kalau Hai nanti pakai skill kalau si varkas ini abok biasa itu tugasnya sekarang jadi tukang kill dulu aja ya Hai soalnya juga belum ada apa-apa dan damagenya saya inget gua itu Hai lebih sakit temen-temen yang lain nah ketika lah tuh Hai lemparannya nice gremio mati jadi enggak dapat level enggak apa-apa Hai menyerah hapan bangga banget feel kotak apa-apa tuan muda rilek lah Hai takibatnya kalau melawan ku Hai kok cuma berdiam diri ya dia sombong banget ya siap kenapa kalau dari anjing imperial buset tangkap para bandit woi tangkep nih Hai kira-kira kita pergi dari sini ya oke sekarang kita pulang lagi jadi kita udah sampai di Rockland dan kita mau temuin si apa ya pemimpin kotaknya ini apa anda tahu mereka akan sebetulnya dihitung sebentar kalau ada keluar kalau kembali yang cipta-cipta semuanya kalian tambah waktu menang ke pencuri pajak Hai apa maksudnya pencuri pajak kaulah pencuri pajak Oh jadi flortis Hai nangkami kurung mereka di penjara Oh dikuru nggak tuh biasanya kalau ada karakternya gitu Biasanya nanti jadi temen kita salah satu star sih ya parkas tuh seinget gua salah satu star ya sama temennya tadi sedia atau baik terima kasih banyak 10.000 poids pajaknya pajaknya seharga gua menang judi tadi lebih kira gua menang judi Hai ini bisa berbahaya jadi akan aku siapanya Hah Hai bisa disimpen dia menurut di korupsi Hai kembali ke Gremister aku ingin segera melaporkan ke KRAZE kesuksesan enggak tuh katanya ada dia ngebacot terus ya kita balik dulu ke Gremister karena itu juga belum bisa direkrut teretetetetet happy banget suaranya sumpah gua berasa belum ada beban hidup gitu terbang-terbang main bola kan ya udah sampai di Gremister lagi kalian sudah cukup sampai sini aja aku akan lapor kemandan kRAZE kalian bisa pulang ke sirahat aku ini orang baik dia sampai aku mau menangis dia berniat klaim semua jasa untuknya disini ya dia jadi biasa aja pantau itu bukan suatu prestasi yang besar aku alah aku misalnya di rumah orang muda kita sudah pergi dari rumah berapa waktu akan kemasan suatu instim yang wawah mantap hebat Gremio masalah luar biasa Ted kau ikut aku soal apa ini segera selesai aku ikut aku jadi dia mau ngeklaim prestasinya dan dia membawa Ted dia curiga sama Runen tadi baiklah tir pulang lah akan susul nanti terlebih ada yang harus ceritakan ayo pergi Ted Ted di bawah guys mau diinspeksi ya jadi kita udah balik lagi ke rumahnya akhirnya tiba di rumah dan muda akan segera aku siapkan makanannya gua masak nih safe nih master safe nah ini ada event ya aku kenyang lebih baik ketimbang makan daging kering akhirnya makanan layak manusia udah beres sebenernya udah makanan pengen kau bicarakan kau makan apapun untuk is perutmu itu dimakan kalau benar soal itu sipannya makan apa aja jadi teman muda aku menyiapkan teh mantap itu bener-bener dimanja ya Ted telat dia bilang segera kembali rebusannya jadi dingin oh iya kita ke bawah nih guys kita ke bawah nah kita ngeliat Ted terkapar kenapa nih Ted teman muda apa yang wah gila Ted disiksa guys wah Ted apa ini banyak darah dan luka ini kita alami magic wah dia berdarah-darah guys so ya jadi segitu dulu untuk part 1 dari game legendaris RPG kita suikoden 1 bahasa Indonesia dan juga menurut gua ya menurut gua ini lebih better lah grafiknya lebih HD daripada kita main di PS-PS 1 waktu dulu dan sorry juga kalau banyak yang kelewat ataupun ke skip karena gua disini supaya kita gak lama-lama dan kita lebih fokus aja ke storynya untuk guide dan lainnya itu pasti udah banyak di web lainnya kita lebih fokus aja ke storynya oke jadi kita tungguin aja untuk next video di Captor 2 gimana keadaan Ted selanjutnya bye-bye like you be strong to hold the powers of the sun terima kasih terima kasih terima kasih